Racun, nanti, ini untuk apa obas seperti apa, mandi boleh di sini untuk membersihkan tubuh atau tubuh panggih Ini masih difungsikan ya Pak? Iya, difungsikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Kali ini kita mau review di Surabaya dari kota Pahlawan Kita berada di depannya pesarian ayang budo kardono Seperti menurut penampakan waktu sore hari ya Coba kita menisik jejak-jejak leluhur yang ada leluhur Meskipun di kota sebesar ini, ini masih diururi dan juga disaklalkan oleh wardah dari kota Surabaya Nanti kita menisik masuk-masuk, kita langsung bertanya pada Pak Kuncen Kita ditunjukkan ini sama Mbak Sumali Dari jurukuncinya Mbak Kudo Ini ada sebuah sumur keramat Kenapa Mbak? Dengan alasan apa Mbak? Ini untuk beracun, ini untuk obat seperti apa Mandi boleh di sini untuk membersihkan tubuh Atau bikin muka Ini masih di fungsi kan ya Mbak? Iya, di fungsi kan Seperti gitu Oh gitu Oke, kedalamannya kayak gini Ini windu Ini sumur windu? Iya, seperti sebelum ada Mbak, SD ini sudah ada Oh gitu Mbak Mbak, kau windetannya gimana? Ya ini itu apa? Tidak boleh orang-orang itu kalau ingin bersih, ingin segala Seperti penyakit, itu biasa mandi di sini Tapi tengah malam sebaik datang orang Oh gitu Berarti khusus untuk ritual-ritual khusus Wah ya, banyak kan dari luar kota ini Oh biasanya pendatangnya dari mana, luar kota mana Namanya lamongan, terbikir diri Banyak di sini orangnya harus kepercayaan Oh gitu Ya selain itu Mbak? Mbak Wayu ini, Mbak Wayu Ini masuk penasihatnya yang bisa bilang tadi itu ya Nah ini Kita ditunjukkan Mbaknya ini ada sebuah penasihat Saya koji sekarang, tidak boleh gitu Ya ini Tapi tetap ini Mbak Wayu Selain itu harus minta izin dulu ya Mbak? Iya, dari Jumputi Yang dimaksud tidaknya supaya tahu Gitu loh keterannya Mbak Ini yang Wahyu Yang Pernah saya jelaskan tentang sejarahnya Yang dari Bipun Ya ya Jurnal ini paling makerang wajib baik Ya itu Yang setelah itu Nanti hubungannya dengan cerulan Ya gajah maja Ayang buruk Semua itu Tapi lebih tua sini Makanya orang kalau kesana harus sini dulu Tapi dia masih Gajah maja Tapi Karena apa Gajah maja itu Maksud Sudah terkenal Karena bisa mempercayai Jatuhkan di Santara Oke Nah ini Punya Apa Punya Penasihat Itu namanya Mbak Wayu Sana lebih tua Tapi Apakah Orang kalau suruh kemerizgeni dulu Ke yang itu dulu Nanti kalau sudah itu Lanteng ke Mbak Wayu Nanti kalau sudah itu Tersedia Apa kemana Nah dulu Dulu Pak Arto itu Nyepinya di Sangat Pak Mudan Jadi makanya Terus dia sendiri Sudah mempunyai Paranormal Yang namanya Pak Siapa itu Pak Masopat Sudah mempercayai Ya Dia bilang Kalau saya menikah Pak Mohon Saya harus Maka Pada Oh sudah berpesan gitu Mbak Kan disini Kan disini Kan disini banyak sekali Makam Itu makam dari siapa saja Ya itu makamnya Seperti itu Yang mudah Itu karena dirinya Itu Artinya itu Apa Pengikut yang setia Selain itu Pak Sudah Oh ya kalau Keramatannya Itu yang Rame ini Yang 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 Sebeli Orang Orang Berkunjungnya Banyak Karena Tau Sudah Riwayat Itu Selain Pengunding Berarti Selain Peramatan Tentang Kelebihan Atau Kesadanannya Atau Kelebih Kelebih Memang Sudah Tinggal Kepercayai Orang Saja Minta Apa Minta Untuk Naik Jabatan Atau Segala Pun Dia Bisa Disini Lewat Lewat Lantaran Ya Atau Naik Angkat Terus Naik Seperti Bama Orang Biasa Seperti Mandur Apa Itu Bisa Bisa Selain Pak Harto Yang Selain Pak Harto Petinggian Burisma Sebenarnya Memang Memang Sama Saya Mengunjungi Lokasi Ini Sebetulnya Belum tahu Kalau disini Ada Bunde Oh Gitu Akhirnya Dia tahu Sudah Sekarang Itu Kalau Dia Leputu Saya Bawa Tara Oh Seperti Dari Gubernur Beto Baik Tau Selain Burisma Ya Wali Kota Sebelum Sebelinya Kalau Yang Bangun Yang Juru Burisma Yang Bangun Sebelum Jadi Kota Ini Yang Bangun Ini Sekarang Di Belakang Makam Ini Kan Ada Sebuah Sanggar Pamujan Sanggar Pamujan Ada Musyola Juga Lengkap Ya Lengkap Ada Musyola Ada Yoni Lingga Yoni Dan Juga Ada Orang Itu Atau Tempat Peribadatan Yang Membangun Siapa Yang Membangun Lokasi Tempat Sanggar Pamujan Musyola Adalah Partu Kalau Tidak Menyukurkan Itu Adanya Rehasi Berarti Yang Membangun Partu Hidup Tahun Berapa Ingat Tidak Tahun Ya Kita Tadi Tanya Tentang Tentang Kesaktian Atau Daya Lindu Yang Dimiliki Pak Kuto Selain Sumur Keramat Tadi Apalagi Kelebihannya Kalau Ini Bukan Ada Sampai Siapa Yang Minta Kalau Memang Tidak Kenang Tentu Mesti Diberi Dia Supaya Apa Apa Yang Di Pemeluannya Yang Penting Soan Gitu Ya Pak Kirim Doa Makasih Mbah Antas Informasinya Yang Telah Mengulas Tentang Sejarah Semoga Panjang Umur Mbah Pesan Kesan Mbah Dari Pemuda Pemudi Indonesia Sekarang Kan Tidak Tahu Yang Namanya Tempat Keramat Atau Punden Pesan Pesan Biasanya Sama Kalau Sini Seperti Anak Sekolah Sama Durunya Sini Minta Keterangan Seperti Kalau Mahasiswa Seperti Ini Pesan Kesannya Untuk Pemuda Saat Ini Jarang Yang Tahu Punden Itu Apa Tempat Keramat Seperti Punden Atau Makan Tuhan Kalau Punden Itu Seperti Di Desa Itu Seperti Ada Ada Wurinya Nyoksa Itu Dibuja Itu Tapi Sekarang Ini Punden Atau Makan Tuhan Ini Yang Sudah Hasilnya Sudah Dijudukan Pemerintah Jadi Untuk Jara Ini Banyak Jara Berarti Pesan 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 Ngarga Pemuda Pemuda Indonesia Ini Jangan Sampai Melupakan Sejati Lalu Uri Uri Melestarikan Supaya Tahu Bagaimana Semua Dibuja Dibuja Dan Disini Kebanyakan Orang Itu Masyarakat Pak Bipat Banyak Pak Bipat Banyak Pak Jagat Itu Terus Romo Wismu Itu Seri Disini Dulu Pemuda Wismu Ya, ya, ya.